Aktris Bunga Zainal kembali hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkannya. Bunga tiba didampingi oleh kuasa hukumnya, Ratna Ningrum Jarum, untuk memberikan keterangan lanjutan demi memperkuat laporannya pada Kamis 17 Oktober 2024. Ini proses penyelidikan, hari ini kita mencocokkan jumlah kerugian yang dialami oleh ibu, kemudian juga tanggal-tanggalnya, dan juga informasi-informasi lainnya yang memang satu-dua hari ini kita dapatkan. Jadi dari pihak penyidik menyampaikan informasi, dari kita juga memberikan informasi tambahan. Jadi statusnya saat ini semua berkas penyelidikan naik dalam tahap penyidikan. Dan kita sudah mendapatkan suratnya bahwa informasi ini, surat dari penyidik juga sudah disampaikan ke BINAK Kejaksaan BKI Jakarta. Seluruh berkas akan dilengkapi, masih ada satu tahapan lagi, karena memang di sini terlapornya berdomisi di Bali, mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan sedikit di Bali. Kalau menurut undang-undang memang ada upaya seperti itu ya, nanti kita tunggu kelihatannya gimana, ini kan upaya mesti lisan ya, kita belum terima surat resminya, kita lihat nanti. Tapi kalau dari pihak bunga masih mau menerima itu gak sih? Kalau dia bayar ya cash and carry tanpa nunggu ya gak apa-apa, saya stop. Kalau gak ada ya saya tak mau lah, gitu. Itu kan nilainya bukan kecil, gitu. Kalau dia hanya menjanjikan, karena sebelum saya laporan itu, pasti saya udah ada yang namanya etiket baik dari dia seperti apa. Makanya ada mediasi juga sebelum saya mengambil keputusan untuk melaporkan dia ke pihak yang wajib, gitu. Artinya udah ada diskusi ya, Bu, gitu. Tapi kan dia mangkir juga, bukan mangkir sih, apa, tidak menepati perjanjian yang memang kita sepakati, gitu loh. Jadi saya tubuh-tubuh, memang gak ada apa janji dia mau ada aset yang diserahkan, atau waktu yang sudah kita berikan, tapi ternyata kan gak ada. Nah, kalau saya kan emang pedagang, Mas, gimana sih? Jadi ada berita-berita kayak saya jual barang-barang saya buat menutupi kehidupan sehari-hari, gitu. Enggak kayak gitu sih, Mas. Lebih kayak, sekarang lebih pintar aja mana yang harus disimpan, mana yang harus barang-barang yang sudah tidak terpakai. Artinya, yaudah lebih baik kan dijual aja, gitu. Saya jadikan liquid juga untuk tabungan anak-anak, tapi bukan biaya hidup sih sebenarnya. Dan memang kalau ngikutin sosial media saya, kan memang kan biasanya bukan artis aja ya, tapi saya ada bisnis-bisnis lain, salah satunya ya barang-barang brandingnya itu yang saya post itu adalah barang-barang saya. Terima kasih.